Terima kasih telah menonton! Sayang ke mas Krisna maupun ke tim label di juga banyak musik Tapi ternyata adekku bilang kenapa gak setengah hati aja Akhirnya aku nyanyi lagu Aku membuat satu interview khusus gitu Sebelum akhirnya aku milih sama mas Krisna Terus menurut pas kira-kira aku nyanyiin lagu apa ya Manusia Bodoh atau Tengah Hati Karena tadinya Manusia Bodoh tuh udah nyanyiin sebenernya Cuman aku kayak ngerang pas aku suka lagunya Tapi ternyata kata mas Krisna Kayaknya lebih cekap di nyanyiin sama kamu adalah setengah hati Terus udah gitu aku bilang kita belajar gila aja ya mas Jadi setengah hati ini kita bikin versinya tuh bener-bener jazz banget Jadi musiknya tuh bener-bener jazz banget Jadi bener-bener rearrange-nya tuh jauh banget nih musiknya Wah sulit banget kita aja kayak ada setengah jam kali Cuman buat nyari nada dasar Karena kan dia dari verse ke rest itu dia naik dua setengah kalo gak salah Jadi emang kayak danian yang ini kan waktu itu kan laki-laki ya Dan aku perempuan jadi dia harus kayak antar diturunin atau dimaikin terus udah gitu Kayak kita harus mikir tadinya kan harusnya naik Jadinya pas aku nyanyiin ini harus di turunin Jadi ya ribet banget tuh Terus mulutnya aku tuh gak ada sebulan Sebulan aku bener-bener latihan Aku minta musiknya udah jadi dulu Karena musiknya dibikinnya jazznya jazz banget Jadi bener-bener yang kayak Aku harus tau-tau ini harus kesini Informasinya harus kesini Mantar disini dikasih ini Oh ini harus kayak begini berarti Kayak gitu loh Waktunya udah sebulan sendiri Cuman buat mendalami harinya Tapi mululah pas aku rekaman Cuman 3 jam dengan bass Kalo misalnya dibilang kuas atau engga Ya karena aku emang gak terlalu terjun ke dalamnya Aku bisa bilang udah cukup memenai ekspektasi Tapi kalo misalnya dibilang kuas banget atau engga Kalo misalnya mungkin aku lebih involved gitu di dalam situ Mungkin aku bisa juga lebih kuas banget Gak pernah hesa sih kayaknya ya Kayaknya sih kalo misalnya Untuk luar dari bayang-bayangnya mas Doni Nyanyi lagu apapun dalam album ini Kayaknya gak akan bisa Pasti yang kakak pengen Wah bener nyanyi lagu ini mas Doni Cuman ya mungkin salah satu triknya Untuk bisa membuat Tidak mas Doni banget adalah Dengan range gitu Makanya boleh mengisi dari Kita semua yang ada di dalam album ini Bisa Bisa Memperbarui tanpa harus Menghilangkan bayang-bayangnya mas Doni Yang memang ada Menjadi bagian dari Diksnya lagu lagu Dan pertama aku jadi seorang ibu dan istri Di waktu yang bersamaan Karena ramadhan yang kemarin kan aku cuman jadi istri Yang gak bisa ngapa-ngapain karena lagi hamil gitu kan Jadi aku ngurusin anak Aku ngurusin suami Terus udah kayak begitu Aku emang lagi ingin Minta dipuasain dari kerjaan dulu Di bulan nomadhan ini Karena emang lagi ingin Kusuhin lain Aku sih kan memang kalahnya Sudah berhenti asinya di umur tiga bulan Jadi aku alhamdulillah Udah gak ngasih asinya lagi jadi bisa puasain Karena sudah tidak keluar lagi Ternyata memang katanya ada genetik dari mamaku Tapi aku masih belum percaya sih Apakah itu genetik atau engga kan Mamaku bilang memang Aku waktu kecil juga Iya setelah aku tiga bulan Itu aku juga pinginnya sih Dia sampe dua tahun ya eksklusif Tapi pas tiga bulan Sudah gak keluar lagi Aku sampe ngobrol barang terlaku Dan lain-lain Memang katanya udah setahun Udah gak ada Jadi ini Untuk makan segala cara sih Udah kayak Makan segala jenis hal Yang memang mereka usahain Kayak kacang-kacangan lah Apalah daun-daunan udah dimakan rumahnya Terus udah gitu ke dokter lakasnya Udah lebih dari Jadi tiga orang udah Ada second opinion Semua eksklus opinion Semua eksklus opinion Semua top opinion Bener-bener beda-beda orangnya Tapi tetapi saya gak bisa Caranya itu dua bulan Tiga bulan sendiri Tapi satu bulan sendiri Malah gak tidur nih pas Ramadhan ini Makanya baru dua hari kemarin Badan gue meriang banget Karena Dan pusing banget Kepalanya tiba-tiba Karena dari kayak Semalaman tuh gak tidur Sadar sekali Dijurin kala Terus nemenin kala Kalanya masih bangun-bangun Kalanya minta susu Terus udah gitu jam Setengah tiga pagi Setengah empat pagi Terus bangun Terus ya Tidurnya baru setelah Makanya aku minta diliburin Pasti alhamdulillah Dia cepet banget ya Dia kayak Udah bisa ngomong Udah Ngomongnya baru Mama, Papa, Mama, Papa Udah sembilan bulan Tapi dia cukup-cepet ngomongnya gitu Untuk anak seumuran Ya gitu Terus Dia udah kayak ulut nangka gitu Kayak Lanjut sini gitu Terus udah gitu Dia juga Makin pinter bahkan Dia udah sekarang Udah udah bisa beker Sini makanannya Susah juga Dan alhamdulillah sih Semuanya Pergemangannya yang positif Dan Kalau menurut Dokter anaknya Dia Dia cukup Cepet Untuk melakukan Hal-hal yang dilakukan Sekarang Untuk anak seumuran Padahal Mungkin itu Udah dilakuin Udah Anaknya 12 bulan Mama Iya udah Udah Jadi Kalau dia manggil saya Mama Gitu Jadi udah bisa panggil Mama Jadi Oh dia lagi manggil Oh dia lagi panggil Papa Dia udah bisa panggil Mama Lagi panggil Papa Setelah 3 Tapi Mungkin kita aja kali Yang ngomong Tapi Akhirnya Kita selalu bikin Mas dia ngomong Mama Aku Diles apa Diles apa Diles apa Dia ngomong-ngomong Tapi gak ngomong Itu Aku suka banget nonton Yang paling nonton Yang kayak Biasa-biasa gitu ya Yang kayak lagu yang Kedekisah dan lain-lain Terus udah kayak begitu Suka banget nonton Yang kayak Lagi gue tontonin T. Patrick Supaya bahasa Inggrisnya Lebih bagus Iya Selamat Pokoknya Kala Gak boleh Gak boleh Main Gadget Gak boleh Dilegankan kita Kalau dia lagi Tidak Aku sih pinginnya Dia Kalo bisa Enggak Gak 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 Dan juga aku kan sama mamaku, kalau udah sama ibu-ibu lakukan, jadi aku juga lakukan. Iya, waktu itu iya. Karena memang faktor capek juga. Terus udah gitu, memang faktor dia tidak berhenti, ngasih efek frekuensi kayak begitu. Cuman sekarang-sekarang sih sudah lebih ngerti. Malah aku yang sering minta maaf sama dia, mungkin aku yang kurang sabar dan lain-lain. Jadi itu yang membuat aku jadi selamat untuk gak marah. Suami sering membantu juga? Suami ngebantu banget. Dia sangat membantu. Kadang-kadang kalau misalnya dia gak tahu apa yang harus dilakukan, aku yang kasih tahu. Terus akhirnya dia mengerti akhirnya. Masukin dirusin sama netizen gak? Pertanyaan menarik ya. Kan dirusuhnya sih pasti masih ya. Cuman guanya aja kali yang udah males ngerespon. Karena ya kalau misalnya gua respon gak bakalan ada habisnya dan gua malah tambah stres aja gitu. Terus kayak gua sih lebih sekarang lebih suka ngerespon kasus-kasus yang terjadi. Yang kayak kemarin kayak ada anak bayi yang dipegang-pegang di kondangan, jadi mukanya jadi karena penyakit. Dan karena gua merasakan jadi seorang ibu juga, gua lebih suka ngerespon ke arah sendiri daripada ngerespon lebih banyak. Bisa ngontrol atau enggaknya itu sudah di training dari punya kalahnya sebenarnya. Karena kalau misalnya marah depan kalah kan gak bisa. Terus kalau misalnya, menurut mamaku kalau misalnya anak bayi tuh kalau nempel sama ibunya, hati ibunya tuh masih enak juga. Supaya anak bayinya tuh psikologisnya dia juga tetap terjaga dan aku gak mau dia juga enak pakai pemarah kayak aku. Jadi aku kayak lebih zen, terus sedang itu lebih banyak teman-teman yang emang hujan, yang emang aku suka gitu. Terus udah lebih banyak ketawa sama temen-temen, jadi mungkin itu yang bikin gua suka musik-musik. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!